Mengenal hewan laut dan hewan liar bersama tangan mainan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Supaya kakak bisa memberikan video yang lebih menarik untuk kalian. Apa itu lobster? Lobster adalah salah satu hewan laut yang termasuk dalam kelompok crustacea atau udang-udangan. Lobster juga merupakan famili homaridae atau nephroxidae. Lobster mempunyai kulit yang keras dan memiliki lima pasang kaki. Kuda laut adalah jenis ikan yang hidup di laut dari genus Hippochampus dan famili Sintnatidae. Hewan dengan ukuran yang bervariasi antara 16 mm sampai 35 cm ini dapat ditemukan di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia. Zebra adalah hewan dari Afrika yang dikenal akan tubuhnya yang berbelang hitam putih. Terdapat tiga spesies yang masih ada saat ini, yaitu zebra grefi, zebra dataran, dan zebra gunung. Zebra merupakan bagian dari genus Echus seperti halnya kuda dan keledai. Semut adalah semua serangga anggota famili Formichidae, Ordo Himenoptera. Semut memiliki lebih dari 12.500 jenis, yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial. Berang-berang laut adalah seekor mamalia laut yang berasal dari pesisir utara dan timur samudera Pasifik Utara. Berang-berang laut dewasa biasanya memiliki berat sekitar 14 dan 45 kg, membuatnya menjadi anggota terbesar dari keluarga Cerpelai. Hiu martil, Spirna mokaran, adalah spesies hiu martil terbesar dari hiu martil, yang termasuk keluarga Spirdidae. Hiu ini dapat ditemukan di perairan hangat tropis di seluruh dunia. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudera di dunia. Penyu sudah ada sejak akhir zaman kapur atau seusia dengan dinosaurus. Fosil penyu tertua setidaknya berumur 120 juta tahun. Sapi merupakan hewan mamalia berkaki empat. Sapi menjadi komoditi utama bahan pangan di Indonesia. Sapi dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal sehingga penjualan sapi semakin meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Kuda adalah salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Echus. Sejak dahulu hewan ini merupakan salah satu hewan peliharaan yang berfungsi secara ekonomis dan memiliki nilai historis. Ikan Giru atau lebih dikenal dengan sebutan ikan badut adalah ikan dari anak suku Ampiprioninae dalam suku Pomacentridae. Ada 28 spesies yang biasa dikenali, salah satunya adalah genus Premnas, sementara sisanya termasuk dalam genus Ampiprion dan terkenal dengan di film Nemo. Beruang kutub sering disebut beruang es atau dalam nama ilmiahnya Ursus maritimus adalah mamalia besar dalam famili biologi Ursidae memakan daging. Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cepalopoda, dengan terumbu karang di samudera sebagai habitat utama. Gurita terdiri dari 289 spesies yang mencakup sepertiga dari total spesies kelas Cepalopoda. Hiu paus adalah hiu pemakan pelangton yang merupakan spesies ikan terbesar. Cucut ini mendapatkan namanya Welshar karena ukuran tubuhnya yang besar dan kebiasaan makannya dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Paus kepala busur atau paus bungkuk, bowet well. Jenis ini dikenal sebagai balaena misti cetus. Penamaan kepala busur untuk dirinya muncul karena rahang tinggi dan melengkung, sehingga terlihat cacat. Hiu adalah sekelompok ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dot dan tubuh yang ramping. Mereka bernapas dengan menggunakan lima liang insang kadang-kadang enam atau tujuh, tergantung pada spesiesnya, di samping, atau dimulai sedikit di belakang, kepalanya. Terima kasih sudah berkunjung di channel kakak jangan lupa like, komen, subscribe supaya kakak bisa semangat membuat video selanjutnya dengan baik. Mohon bantu saran untuk channel kakak ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!